Yo, welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita ketemu lagi, hari ini saya akan berikan teman-teman tutorial Cara mengetahui siapa yang kepoin, siapa yang stalking, siapa yang lihat-lihat Instagram kamu Jadi, dalam seharian, 2 hari, 3 hari, tentu saja ada orang yang mengunjungi, oke, kita punya Instagram ya Ini Instagram saya, mana Instagram saya itu kemarin ini dia, ada 2 ya, jadi saya punya 2 Instagram, oke Nah, kalau saya ingin tahu siapa yang kepoin, siapa yang stalking, siapa yang lihat-lihat, siapa yang menguntit, membuntuti saya punya Instagram Maka saya akan gunakan cara ini untuk mengetahuinya, untuk tahu bagaimana caranya, jangan kemana-mana, let's get started Oke, jadi, kalau teman-teman ingin mengetahui siapa yang kepoin, oke, siapa yang lihat-lihat Atau siapa yang menguntit kita punya Instagram, maka teman-teman butuh satu aplikasi, jadi teman-teman butuh satu aplikasi Yang namanya ini saya perlihatkan, ini dia, oke, Profile Analyzer, jadi teman-teman kudu punya satu aplikasi yang namanya Profile Analyzer Jadi, teman-teman tinggal masuk aja ke Playstore, kemudian, teman-teman tuliskan di sini, nah ini dia, Profile Analyzer Download yang pertama ini, ini di sini, oke, follower analyzer inside, oke, saya sudah terinstall di sini, teman-teman lihat ya Jadi, kita klik gini, oke, sebelum saya buka, oke, saya ingin perlihatkan dulu bentuknya seperti apa, follower analyzer ini aplikasinya Nah, ini dia, oke, seperti ini bentuknya ya, Profile Analyzer seperti ini, sama aja dengan yang tadi Oke, kita buka aja, karena teman-teman ingin mengetahui siapa yang menguntit, siapa yang melihat-lihat, siapa yang kepoin kita punya Instagram Maka, kita masuk ke login with Instagram, oke, jadi kita login with Instagram, oke, kita tunggu Nah, sekarang kita sudah ada di Profile Analyzer, oke, jadi kita lihat ini, oh, by the way, ini Facebook saya, sorry, ini Instagram saya, ini dia, oke Jadi, kita tutup aja dulu, oke, kita lihat sini, ini followersnya, number one, number two, number three, four, dan semakin banyak, ya, semakin kecil angkanya Berarti itulah yang paling sering kepoin, paling sering lihat-lihat, paling sering, oke, ngintip-ngintip kita punya Instagram Kita lihat, buka ya, kita buka sekarang follower number one, kita buka aja, nah, kita lihat, siapa dia, oh, ternyata Mido Bisa saja, orang yang mengikuti kita itu orang yang kita tidak kenal, kalau kita kenal, nggak ada masalah, ya, tapi kalau kita tidak kenal, mungkin kita juga penasaran Kalau kita buka show profile-nya, kita lihat profile-nya dia, siapa, kita buka aja, lihat yang ini Kita lihat, ah, ini dia, oke, jujur saja, oke, saya juga tidak terlalu tahu ini orang, tetapi kebetulan saya punya, apa, Instagram itu adalah terbuka untuk umumnya Bisa tidak kunci, siapa saja boleh mengikuti saya, oke, jadi ini ternyata orangnya, oh, oke, saya juga tidak terlalu kenal ini, oh, ternyata dia ingin jualan sesuatu Itu yang pertama, ya, itu follower pertama, sekarang kita coba masuk ke follower nomor dua, janganlah kita ambil follower nomor lima, ya Kita ambil follower nomor lima, misalnya, ini, Raihan, oh, Raihan, oke, kita show profile, kalau ini saya kenal, ini saya kenal banget, ini, ini saya kenal, ya Nah, ini dia, oke, ini adalah orang yang mengikuti saya, dan kebetulan saya kenal, sekarang orangnya ada di, di Korea Selatan, oke, dia lagi belajar di Korea Selatan, oke, ini, oke, follower saya juga, oke Kita tutup, sekarang kita lihat yang lainnya, follower yang ke-10, misalnya, ya, oke, kita lihat follower yang ke-10, oke, kita ambil aja follower yang ke-10, ya, ya Kita ingin tahu siapa sih yang ke-poin kita ini, follower yang ke-10 ini siapa, nah, ini follower yang ke-10, Imha Monday, saya juga kenal, kalau yang ini Ini justru orang-orang yang ke belakang-belakang saya semakin tahu, ya, jadi ini saya juga kenal, kenal baik, bahkan, jadi ini dia, oke Saya kenal baik dengan yang ini, jadi itulah tadi, oke, jadi kalau teman-teman ingin tahu siapa yang ke-poin, siapa yang lihat-lihat, siapa yang ingin tahu tentang Instagram kalian Dan, maka kalian harus mengunduh, oke, atau harus, oke, memiliki aplikasi yang namanya yang ini, oke, profile analyzer, oke Jadi, semoga tutorial ini berguna, dan kalau teman-teman masih penasaran, atau masih ingin tahu, atau masih ingin ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja Tapi ya, sebelum saya tutup, buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe Silahkan tinggalkan like, kalau teman-teman like, dislike saja, oke, kalau tidak suka Dan, nyalakan lonceng icon bell-nya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan pemberitahuan ketika saya mengeluarkan video terbaru Saya kira cukup, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh